Oke, kalau tadi udah dari Nes Akademi atau Agnes yang pergi ke Bandung, sekarang ini ada cerita dari yang kemarin baru menikah tanggal 24 Agustus 2013 yang lalu, yaitu pasangan Atika Hasiolan dan juga Ryo Dewanto. Ini mereka langsung pergi buat honeymoon lho. Iya, dan mereka pun memberikan kesempatan para fansnya untuk mengintip kegiatan honeymoonnya dengan cara mengupload beberapa kegiatan mereka saat honeymoon. Sepertinya romantisme kedua pasangan yang baru saja menikah pada 24 Agustus kemarin tidak ada habisnya. Setelah menggelar upacara di sebuah tempat bersejarah di Kepulauan Seribu, saat ini pasangan selebriti Atika Hasiolan dan Ryo Dewanto sedang menikmati masa bulan madu mereka di salah satu negara paling bersedihara di dunia, Yunani. Atika sempat memposting beberapa momen kebahagiaannya di sana bersama sang suami ke akun Instagramnya. Mulai dari menikmati indahnya Laut Mediteranean, bersantai di Pantai Fokus, berkunjung ke Kuil Zeus, lari pagi dan bergaya seperti pemenang di stasiun The Panathenic Olympiade, sampai menikmati pertunjuan teater di Odeum of Herodes Etikus Yunani. Well, happy honeymoon ya, Ryo dan Atika. Happy ever after for you both. Wow! Wow! Apa bulan madu ke negerinya para dewa atau Yunani ya kan? Betul, land of the goddess itu dan indah banget katanya memang. Indah apalagi sama pasangan baru ya kan? Baru nikah, indah kok kayak semuanya. Lebih indah itu gitu sebenarnya. Apapun indah kalau udah kayak gitu. Kemana pun juga, pokoknya indah-indah aja. Makan spiring berdua aja indah kalau udah. Ya pasti sekali lagi yang mengucapkan selamat berbahagia ya buat Atika dan juga Ryo. Dan mudah-mudahan abis pulang dari honeymoon ini, mereka terus berkarya-karyanya yang ini, yang bikin semua orang makin cita lagi sama mereka.